Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatani apa kabar kita bertemu lagi nih di Eko Adi channel channel yang membahas seputar dunia pertanian dan untuk di video kali ini saya ingin mereview tanaman jagung saya ya sahabatani jadi simak dan saksikan videonya sampai selesai ya terima kasih beberapa minggu yang lalu saya sudah mereview tanaman jagung saya ya sahabatani yang saya tanam dengan pola tanam zigzag itu dan untuk di video kali ini saya ingin mereview kembali sahabatani tanaman jagung saya yang satunya lagi yang ini saya tanam dengan pola tanam konvensional sahabatani ya atau dengan pola tanam satu lubang satu benih itu ya sahabatani ya jadi sahabatani ceritanya ini saya punya lahan satu hektar setengah hektar saya tanam jagung dengan pola tanam zigzag yang kemarin pada saat sedang saya review usianya itu sekitar 70 hari setelah tanam dan yang setengah dan yang setengahnya lagi sahabatani saya tanam jagung juga namun namun dengan pola tanam yang berbeda sahabatani yaitu dengan pola tanam konvensional sahabatani atau satu lubang satu benih sahabatani dan usianya ini sahabatani kurang lebih sekitar 50 hari setelah tanam ya sahabatani ya tanaman jagung saya ini sahabatani yang sedang saya review kemarin menggunakan sistem TOT atau tanpa olah tanah terlebih dahulu ya sahabatani sama seperti tanaman jagung saya yang satunya lagi itu kemarin dan juga tanpa olah tanah terlebih dahulu sahabatani kenapa saya memutuskan untuk menggunakan sistem TOT atau tanpa olah tanah terlebih dahulu sahabatani karena memang karena memang alasannya satu yaitu untuk menghemat biaya menghemat waktu dan apa ya sahabatani ya saya lihat juga lah lahannya atau tanahnya terlihat masih subur sahabatani jadi saya putuskan untuk menggunakan sistem TOT sahabatani jadi lebih hemat biaya aja sahabatani ya untuk benihnya sendiri sahabatani kemarin saya gunakan benih hibrida pioner P35 dan benih yang saya habiskan untuk menanam jagung seluas seluas setengah hektare ini kemarin habis benih itu sekitar 8 kg dan pada saat pemupukan pupuk yang saya habiskan itu 3 pasang sahabatani atau 300 kg lah itu untuk dua kali pemupukan ya sahabatani ya dan untuk jarak tanamnya sendiri kemarin saya gunakan jarak tanam kira-kira ya sekitar 70 x 25 cm ya sahabatani inilah sahabatani review tentang tanaman jagung saya terima kasih sudah menyemak video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya oh iya sahabatani sampai lupa jangan lupa ya subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terima kasih terima kasih Terima kasih.